Kam Weber itu bilang kalau pihaknya berencana untuk mengubah nama game Viva di masa yang akan mendatang Halo Sobat Grid Games, balik lagi di GG Info bareng gue Randi Kali ini gue mau membawakan berita atau kabar seputar game Viva yang rencananya akan mengganti nama Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, gue pengen minta kalian buat subscribe dulu channel Youtube Grid Games Dan nyalain tombol notifikasi supaya kalau misalnya ada update terbaru kalian gak ketinggalan Oke Sobat Grid Games, jadi beberapa waktu lalu General Manager EA Sports, Kam Weber itu bilang Kalau pihaknya berencana untuk mengubah nama game Viva di masa yang akan mendatang Nah hal itu dikarenakan pihaknya saat ini masih meninjau kesepakatan hak penamaan game sepak bola Viva Sama Viva selaku federasi sepak bola dunia Nah jadi buat yang belum tau, game Viva buatan EA Sports ini hak penamaannya itu adalah hasil dari kesepakatan EA Sports sama Viva Jadi karena batas kesepakatan hak penamaan game Viva antara EA Sports sama Viva itu akan berakhir pada tahun 2022 Saat ini EA Sports itu masih kayak ninjau supaya bisa diperpanjang nih Cuma seperti kita tau kan nih sebentar lagi kita akan segera memasuki tahun 2022 Sampai saat ini dari pihak EA Sports maupun Viva itu masih belum juga mencapai kesepakatan terkait perpanjangan hak penamaan game sepak bola Viva Selang beberapa hari setelah pihak EA Sports bilang kalau mereka berencana untuk mengubah nama game Viva Muncul rumor atau kabar yang menyebut kalau misalnya EA Sports itu udah kayak matenin sebuah nama untuk merek dagang game terbarunya Yaitu namanya EA Sports FC Nah EA Sports FC ini digadang-gadang akan menjadi nama baru dari game Viva 23 Walaupun dari pihak EA Sports gak mengumumkannya secara langsung Tapi dengan kalau kita lihat dari rentetan kejadiannya nih Bisa atau kemungkinan besar EA Sports FC ini akan jadi nama baru untuk game Viva 23 mendatang Nah pematenan nama EA Sports FC sendiri dilakukan pada 1 Oktober 2021 kemarin Di kantor intelektual properti Inggris dan kantor intelektual properti Uni Eropa Buat kalian yang bertanya-tanya nih kayak misalnya Kalau misalnya nanti ganti nama gimana sama masalah lisensinya Nah tenang aja soalnya pihak EA Sports bilang kalau misalnya nanti game Viva itu jadi beneran ganti nama Soal lisensi tim, klub, sama stadion itu gak akan terpengaruh Soalnya mereka itu bilang udah punya kesepakatan sama lebih dari 300 grup di luar Viva Untuk bisa ngasih akses hak lisensi tersebut Jadi kayak mulai dari lisensi atletnya, terus lisensi stadion, dan lisensi soal liga-liganya Jadi intinya walaupun nanti nih siapa tau atau misalnya Viva itu beneran ganti nama jadi EA Sports FC Liga, stadion, atlet, dan klub-klubnya itu gak akan ikut berubah nama juga Tapi akan tetap pakai lisensi resmi Oke Sobat Grid Games, itu dia tadi LGG Info tentang rencana EA Sports yang akan mengubah nama game sepak bola Viva Semoga bisa bermanfaat buat kalian Dan sebelum gue pamit, gue pengen minta untuk kalian satu kali lagi buat subscribe channel Youtube Grid Games Dan nyalain tombol notifikasi supaya kalau misalnya ada update video-video terbaru dari Grid Games kalian gak ketinggalan Jangan lupa juga follow semua media sosial Grid Games dan kunjungi situs games.grid.id Buat yang pengen tau berita atau informasi menarik seputar dunia game dan e-sport di Indonesia maupun di luar negeri Kalau gitu, gue Rani pamit Sampai ketemu di video selanjutnya Stay Gaming! Sub indo by broth3rmax